Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati adalah salah satu bagian masyarakat yang diperintahkan oleh Islam untuk kita santuni adalah fakir miskin. Siapakah orang yang miskin itu? Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda. Tidaklah yang dimaksud orang miskin itu adalah orang yang tertolak dari satu kurma atau dua kurma. Walau lukmatu walau lukmatani dan juga tidak yang tertolak dari satu suap makan atau dua suap makanan. Innamal miskin sesungguhnya tiada lain orang miskin itu adalah Al-Muqta'afifu yaitu orang yang dia tidak punya tapi menahan dia dari meminta-minta. Kalau kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang sering meminta-minta uang atau makanan baik itu yang ada di jalan raya, di perempatan lampu banjo atau bahkan yang sering minta ke rumah-rumah. Padahal kadang-kadang mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Sehingga kalau kita cermati dari hadis tadi yang paling penting untuk kita santuni adalah orang-orang yang betul-betul kekurangan tapi malu untuk meminta-minta. Nah untuk mengetahui siapakah mereka dimanakah tempat tinggalnya maka pentingnya kita menyelidiki atau kita punya komunitas yang saling kenal-mengenal. Umpamanya dalam suatu masjid sama-sama jamaah masjid di suatu tempat di antara jamaah masjid itu ada yang kaya, ada yang miskin. Nah tentunya orang itu sama saling mengenal oh itu saudara saya yang kaya-kaya. Oh itu saudara saya yang miskin-miskin yang perlu untuk disantuni. Maka dengan mengembangkan sikap saling mengenal, saling memperhatikan di antara komunitas orang-orang yang beriman kita akan bisa lebih tepat dalam menyalurkan zakat infak sodakoh kepada yang lebih berhak. Maka mari kita semuanya berusaha untuk membantu orang yang betul-betul miskin tidak sekadar mengaku-ngaku miskin. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rejek kita melonggarkan hati kita untuk mampu dan mahu mendonasikan mendermakan menginfakan sebagian rejek kita kepada surat kita yang miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.